Intro Ilmu apa yang kedudukannya wajib dalam agama Islam? Ilmu yang diwajibkan kepada kita untuk kita tuntut adalah ilmu asyariyah Ilmu itu ada dua macam Yang pertama ada ilmu asyariyah Ada ilmu asyariyah, ilmu agama Yang kedua ada ilmu asyariyah Ada ilmu yang tidak asyariyah Ilmu yang tidak asyariyah itu adalah ilmu fisika Pengetahuan alam, biologi, matematika, bahasa Inggris, kimia PMP PMP ada? PMP Itu ilmu-ilmu dunia yang ghoir syariyah Hukumnya tidak wajib Jadi kalau kalian tidak belajar matematika Tidak ada dosanya Nanti di dalam kubur atau di akhirat tidak ada pertanyaan malaikat Kamu dulu di dunia tahu matematika enggak? Tidak ada Tapi yang wajib itu adalah ilmu syariyah Ilmu agama Nanti di akhirat pertanyaannya Kamu tahu enggak ilmu sholat? Kamu ngerti enggak ilmu pikih? Hukum-hukum Islam Itu nanti yang ditanya Maka para ulama Menghukum wajib Menuntut ilmu itu Yang bidangnya syariyah Ilmu agama Ada pun yang ghoir syariyah Yang bukan syariyah Ilmu umum Ilmu dunia Itu hukumnya cuma fardu kifayyah Fardu kifayyah artinya Kewajipan yang kolektif Jadi kalau ada satu orang yang sudah mempelajari ilmu itu Maka kita tidak berdosa lagi Sama seperti mengurusi janazah Mengurusi janazah itu fardu kifayyah Ada yang meninggal Sudah ada yang ngurusin 2-3 orang misalnya Kalau sudah ada yang ngurusin Maka kita walaupun tidak ikut mengurusi Tidak berdosa Sudah diwakilkan Tapi apabila sekampung itu Tidak ada yang ngurusin mayit Semuanya berdosa Itu namanya fardu kifayyah Tapi kalau menuntut ilmu syariyah itu Namanya fardu ain Kewajipan individual Jadi setiap pribadi Wajib menuntut ilmu agama ini Ilmu Al-Quran Ilmu hadis Ilmu fikih Ilmu tajwid Dan ilmu-ilmu yang lain Wajib hukumnya Menuntut ilmu syariyah Bahkan Seluruh amalan-amalan dalam Islam Itu harus dilandasi dengan ilmu Solat Kalau kita solat tidak punya ilmu Cuma ikut-ikutan saja Bahaya Bisa batal Ada cerita orang Cina baru masuk Islam Ya Dia solat Tidak pakai ilmu Kata temannya Ya sudah solat saja Apa yang dibikin orang ikutin saja Katanya Ikutin saja Apa yang dibikin orang ikutin saja Katanya Suruh berdiri Berdiri Suruh takbir Takbir gitu kan Nah Jadi ceritanya ini cerita Allah Alam Benar apa enggak Tapi ini Namanya cerita Tapi ada unsur motivasinya gitu Cerita ini Ketika dia tahiyat Tahiyat Gini Tiba-tiba Taik cecak jatuh Ya Taik cecak jatuh Persis di ujung jarinya kena Jadi begitu dia Ashadu Allah ilaha illallah Gini Kena taik cecak Karena sudah kena taik cecak Gimana Dia pikir ini Sudah enggak sah nih Kena ini Dipinggirin sama dia yang kanan Gini Diganti Illallah Nah Diganti yang kiri sama dia Nah Ini Namanya apa Ya Ilmunya Tidak ada Itu namanya ikut-ikutan Kenapa Jadi ikut-ikutan Tidak belajar Ada lagi cerita yang lain Orang yang sholat Tidak pakai ilmu Jadi Yang imamnya Pun tidak punya ilmu Imamnya tidak punya ilmu Makmumnya pun Tidak punya ilmu Bertiga Bertiga nih Satu imam Dua Dua makmum Udah Begitu takbir apa Allahu Akbar Itu kan Imam ini imam Jadi Lagi baca al-pateha itu Dia Dikit nyamuk Dikit nyamuk ini si imam Berteriak dia Aduh Ketanya kan Kata si imam ini Aduh Kata imam Ingat di pesan tadi Makmum ini si Cina ini Apa yang dibilang orang Ikutin aja Dia bilang apa Aduh juga Kata si makmum tadi Aduh Ya kan Dua-duanya udah batal Nah temannya yang satu Apa yang bilang Untung saya gak ngomong Ngomong juga Ya Yang satu lagi ngomong juga Ya Dia bilang Untung saya gak ngomong Katanya Padahal ngomong juga dia kan Nah Alhasil Tiga-tiganya Batal Nah Ini 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 contoh-contoh Orang yang Beramal Gak pakai Ilmu Nah ini ada yang kenyataan Kalau berikan cerita Tapi ceritanya Ada hikmah Kalau ini kenyataan Si imam ini Gak punya ilmu Ya Dia sholat sendiri Bukan ini Dia sholat sendiri Ada orang masbuk Di tempat ininya Pak Disiku sama dia Dikirain mengganggu Nah Disiku sama dia Nah si makmum ini pun bodoh Dia pikir rupanya Siku-sikuan Disiku juga sama dia Karena pesannya Pak Apa yang dilakukan orang dalam sholat Lakukan Karena dia kena siku Disiku juga sama dia Akhirnya Pak Semuanya kacau Kenapa? Karena tidak punya Tidak punya ilmu Jadi Apa namanya Ini Dalam beramal Kata Rasul Apa? Man Amilah Amalan Laisa Aleyhi Amrun Amruna Fahuwa Fahuwa Ratun Barang siapa Yang beramal Yang di dalam Amal itu Tidak ada contoh Tidak ada petunjuk Dari kami Kata Rasul Fahuwa Ratun Artinya apa? Amalnya itu Dito Ditolak Oleh karena itulah Anak-anak sekalian Al-Quran Memberikan apresiasi Yang sangat tinggi Kepada orang yang berilmu Allah katakan apa? Yarfa'illah Kulladzina Amanu Minkum Walladzina Utul ilma Daruja Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat Derajat Orang yang Beriman Dan orang yang Berilmu Ya Orang yang beriman Dan orang yang berilmu Itu diangkat Derajatnya oleh Allah Contoh Ada orang Timur Orang Afrika Orang Afrika Hitam Betul kan? Hitam Ya Yang putih Cuma giginya aja Hitam semuanya Dalam dunia Pergaulan Dalam dunia Pergaulan Mungkin Orang ini Seakan Persisi Kenapa? Karena warna kulitnya Hitam Tapi ketika dia punya Ilmu Ketika dia punya Ilmu Dia tampil Berdiri di depan Mengajari Orang-orang putih Jadi terangkat gak Derajatnya? Jadi terangkat Betapa yang tadinya Kulit hitam itu Disepelekan Dianggap sebagai Simbol keterbelakangan Tapi ketika dia Diberikan Ilmu Pengetahuan Dia bisa menjadi Imam di depan Menjadi khotib Menjadi guru Maka Terangkatlah Derajatnya Betul? Nah jadi ilmu itu Mengangkat Derajat kita Bahkan Dalam ayat yang lain Kata Allah Sesungguhnya Orang yang paling takut Kepada Allah Di antara manusia ini Siapa? Orang yang berilmu Pengetahuan Orang yang berilmu agama Bukan pengetahuan umum nih Tapi yang punya ilmu Pengetahuan agama Kenapa orang yang Punya pengetahuan ilmu agama Lebih takut kepada Allah Daripada yang lain Karena orang yang Punya ilmu agama Dia tahu Kalau melakukan dosa Melakukan perbuatan salah Dia tahu apa konsekuensinya Wah nanti saya akan Dipakar di neraka Saya nanti akan Disiksa di dalam kubur Saya nanti akan Begini dan begitu Ya Dia tahu Apa konsekuensi Dari perbuatan itu Alhasil Dia takut Melakukan Dosa Kenapa? Karena Paham Kenapa? Karena punya Ilmu Coba kalau orang Sudah punya ilmu agama Oh Diajak ke diskotik Yuk ke diskotik Perangkat Nggak ada masalah Nggak ada beban apa-apa Uang ada Iya kan? Istri bisa dibohongi Teman yang ngajak Masya Allah Udah Larut dalam dunia maksiat Betul? Kenapa? Tidak punya Ilmu agama Nggak paham dia Bukan berarti Tidak ada Ustadz Atau kia yang Tidak bikin dosa Ada Semua orang berdosa Betul? Tapi Bedanya Lebih sedikit Jumlah ahli agama Yang bikin maksiat Ketimbang orang Yang tidak ahli Agama Betul nggak? Mana lebih banyak Koruptor Yang berlatar belakang Ustadz Dengan yang tidak Ustadz Banyakan mana? Yang tidak Ustadz kan? Ada nggak Ustadz yang koruptor? Ada juga Ya Ada juga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Tujuh Tujuh Ya Ada juga Tapi Jumlahnya Lebih sedikit Dari Yang Tidak mengerti Ilmu agama Nah Orang yang Mengerti agama Ketika dia Bikin kesalahan Dia langsung Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Oleh karena itulah Anak-anakku sekalian Kita Diwajibkan Menuntut ilmu Karena ilmu itu Menjadi apa? Cahaya Al-ilmu Nurun Apa? Al-ilmu Nurun Ilmu itu Adalah Cahaya Ilmu itu Penerangan Dan Wa nurullahi La yuhda Lil Asi Ya Apa? Cahaya Allah itu Tidak Akan Diberikan Kepada Orang Yang Bermaksiat Bermaksiat Jadi Kalau orang Banyak dosanya Berarti ada hijab Ada penghalang Ada tabir Yang menghalangi ilmu itu Masuk ke dalam Otak dan hati dia Menghapal Quran kita Kenapa sulit Menghapal Al-Quran misalnya? Itu karena banyak Banyak dosa Kalau tidak banyak dosa Insya Allah Menghapal Al-Quran itu mudah Satu hari Satu jus bisa Satu hari Satu jus bisa Kalau kita Tidak banyak Tidak banyak dosa Kenapa? Al-Quran itu adalah Kalam Kalam Allah Perkataan Allah Wahyu Allah Yang Al-Quran itu Mampu Menggetarkan Hati Sampai katalah apa? Apa kata Allah? Apa artinya? Seandainya Al-Quran itu Al-Quran itu Diturunkan oleh Allah Kepada gunung Apa yang terjadi? Laro'aytahu Wakhasy'an Mutasoddi'an Kamu pasti akan Melihat Gunung itu apa? Tertunduk Gunung itu Hancur Gunung itu Meledak Kenapa? Karena Dahsyatnya itu Al-Quran Jadi Bayangkan Dulu Seandainya Al-Quran Diserahkan kepada Gunung Gunung itu Akan nolak Kenapa? Karena Al-Quran itu Begitu Begitu dahsyat Dimana tadi Al-Quran? Al-Quran bukan Yang dikertas Yang dikertas tadi Adalah Mushab Yang mana Al-Quran? Yang isinya tadi Yang kontennya itu Itulah Al-Quran Yang Perkataan Allah Jadi Kalian semua Jangan beranggapan Nanti kalian pergi ke gunung Bawa Al-Quran ini Taruh disitu Meledak gak gulungnya? Bukan begitu Pemahamannya Ya Bukan begitu Jadi kalau Yang Next Seandainya bukan kepada Nabi dulu Diserahkan Al-Quran Bukan kepada manusia Ya Waktu Al-Quran diserahkan Yang darilah Hilmahfud itu Diserahkan ke gunung Itu gunung itu akan meledak Saking dahsyatnya Kekuatan Al-Quran Maka oleh karena itu Insya Allah Kita akan Belajar serius Belajar serius Dan nanti Dari situlah kita akan Mendapatkan Wawasan yang banyak Dan kita coba seleksi Ambil guru-guru yang Berkualitas Bayangkan Yang ada di pikiran saya Bagaimana kalian bisa maju Bagaimana kalian bisa Paham Islam ini Dengan pemahaman yang Luas Bukan pemahaman yang Sempit Karena hari ini Ya Cobaan Yang kita alami Begitu berat Cobaan yang kita alami Begitu Begitu berat Fitnah kepada Islam Itu luar biasa Kenapa demikian? Karena media Itu dikuasai oleh Orang non muslim Yang namanya media Dikuasai oleh orang Non muslim Kalau ada Kejadian Menimpa Orang-orang Non muslim Wah Dunia Cepat menolong Tapi Ketika umat Islam Dibantai Di Myanmar Di Rohingya Ditembak langsung Di depan mata kita Dilihat Ditembakin Oleh junta militer Dunia semuanya Bisu Dunia Dian Kenapa? Itulah Dunia Tidak Tidak adil Dunia ini Tidak Tidak adil Fitnah kepada Islam Itu luar biasa Bertubi-tubi Maka Kalian ini Belajar Islam ini Supaya kita Membebaskan Dari bermacam-macam Fitnah Jangan kita Menjadi Sesaran fitnah Maka ada doa Yang diajarkan Allah Dalam Al-Quran Rabbana La taja'alna Fitnatan Lillazina Kafaru Wa gufirlana Rabbana Innaka Antal Azizul Hakim Ya Allah Janganlah Engkau Jadikan kami Sebagai Sasaran Fitnahnya Orang-orang Kapir Jangan kami Kau Jadikan Sebagai Sasaran Fitnah Orang-orang Kapir Ampuni Dosa kami Ya Allah Indaka Indaka Antal Azizul Hakim Sesungguhnya Kau Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Jadi kita Disuruh Berdoa Supaya Kita Selamat Dari Bermacam-macam Fitnah Hari ini Umat Islam Banyak Yang Bodoh Banyak Yang Yang Bodoh Banyak Yang Tidak Punya Ilmu Bahkan Mayoritas Kenapa Karena Mereka Puas Dengan Faktor Lahirnya Beragama Islam Lahir di Agama Islam Dibesarkan Di Agama Islam Merasa Tidak Perlu Jadi Belajar Belajar Islam Ya Ada Orang Solat Sejak Dia Belajar Solat Sampai Tua Ayat Yang Pendek Yang Dihapal Paling Cuma Tiga Kuliah Sama Kulhu Dan Paling Anas Atau Al Al Falaq Paling itu aja Mutar-mutar Nah Sampai-sampai Ada seorang Anak Yang Protes Sama Ayahnya Ayah Perasaan Sejak Aku Bisa Solat Diimami Sama Ayah Sampai Sekarang Bacaan Ayah Kuliah Kulhu Terus Kuliah Kulhu Kulhu Sementara Kalau saya Solat Di mesin Yang lain Panjang-panjang Ayatnya Kenapa Si Kalau Ayah Asal Solat Yang dibaca Kuliah Sama Kulhu Anaknya Protes Gengsi Gengsi Udah Karena Anaknya Protes Besok Ganti Ayat Dia Ganti Ayat Malu Dia Diprotes Sama Anak Anak Udah Belajar TPA Dia Pindah Ke Inna Ato'ina Ya kan Pindah Ke Inna Ato'ina Habis Al-Fatihah Walat To'lin Amin Dia Baca Ujungnya Ujungnya Udah Tau Inna 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 Terus Wah Udah Kesal Ini Anak Di belakang Lanjut Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un Ya Anaknya Udah Kesal Itu Inna 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 Sudah Selesai Cuma Kana Gengsi Aja Malu Sama Anak Gitu Kan Udah Tau Bojungnya Ya Inna Inna Terakhir Inna Lillah Nah Ini Ditampilkan oleh Orang Islam Yang Darilah Dari Lahir Itu Wajah yang Dibaca Gak Pernah Berubah Ya Oleh Karena Itu Kita Belajar Disini Step Step Nya Itu Nambah Pelan Pelan Nambah Ya Saya nanti Akan bikin Ujian Bersama Ujian Bersama Mungkin Di Desember Kita bikin Ujian Bersama Apa Saja Pelajaran Yang Kalian Pelajari Disini Pelajaran Fiki Pelajaran Al-Quran Pelajaran Tauhid Pelajaran Hadis Pelajaran Bahasa Arab Apa Saja Nanti Nanti kita Bikin Ujian Semesterannya Di bulan Desember Sebagaimana Anak-anak Sekolah Yang lain Di Desember Itu ada Ujian Semester Nanti kita Bikin Ujian Semester Berdasarkan Apa yang Sudah Kalian Pelajari Ya Kalau Fiki Ujiannya Fiki Kalau Al-Quran Ujiannya Al-Quran Supaya Apa Supaya Ada Progresnya Ilmu Itu Harus Nambah Tidak Boleh Ngurang Tidak Boleh Stuck Apa Kata Nabi Mankana Yaumuhu Khairan Min Amsihi Bahwa Rabihun Barang Siapa Yang hari Ini Lebih Baik Kualitasnya Keadaannya Amalnya Daripada Yang kemarin Dia Orang Yang Beruntung Kata Nabi Kalau Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin Dia Beruntung Tapi Wamangkana Yaumuhu Mitla Amsihi Bahwa Maghubunun Kalau Hari Ini Sama Saja Kualitas Hidupnya Dengan Yang Kemarin Dia Termasuk Yang Rugi Apa Rugi Sama Hari Kemarin Rugi Kata Nabi Apalagi Wamangkana Yaumuhu Syarran Min Amsihi Bahwa Mal'unun Kalau hari Ini Lebih Jelek Kualitas Kita Daripada Kemarin Kita Bukan Saja Merugi Tapi Apa Dikutuk Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi kita Ini Makhluk Yang Dinamis Jadi Dari Waktu Kewaktu Kita Terus Semakin Meningkat Umur Kita Juga Semakin Bertambah Seiring Bertambahnya Umur Semestinya Kedewasaan Kita Semakin Bertambah Makin Banyak Punya Pengalaman Ya kan Orang Semakin Matang Dalam Hidupnya Maka Semakin Semakin Bijak Semakin Apa Lagi Semakin Pemaaf Semakin Dewasa Semakin Arif Semakin Berwawasan Luas Tidak Seperti Katak Dalam Tempurung Apa itu Katak Dalam Tempurung Ya Apa Apa Pengertian Katak Dalam Tempurung Katak Dalam Tempurung Berarti Pemahaman Katak Ini Dunia Itu Hanya Selebar Tempurung Itu Yang Dilihat Begitu Dia Keluar Ternyata Dunia Ini Luas Jadi Kita Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Kalian Sudah Berangkat Dari Nias Sudah Berangkat Dari NTT Harus Punya Harus Punya Wawasan Yang Luas Harus Punya Wawasan Yang Yang Luas Oleh Karena Itulah Di Waktu Muda Di Waktu Muda Itu Kalian Nuntut Ilmu Yang Serius Kenapa Apa Kata Orang Menuntut Ilmu Di Waktu Muda Laksana Mengukir Di Ya Ulangi Menuntut Ilmu Di Waktu Muda Atau Di Waktu Kecil Bagaikan Mengukir Di Atas Batu Tapi Menuntut Ilmu Setelah Tua Bagaikan Menulis Atau Mengukir Di Atas Air Ayo Aisyah Apa Maksudnya Apa Maksud Daripada Ungkapan Ini Ayo Wadi Apa Maksudnya Menuntut Ilmu Di Waktu Kecil Bagaikan Mengukir Di Atas Batu Pemahamannya Apa Hah Tidak Tidak Nyambung Ralin Apa Artinya Tidak Tepat Terhapus Oke Berarti Kalau Kita Mengukir Di Atas Batu Berarti Batu Itu Ada Bekasnya Benar Ada Bekasnya Tapi Kalau Kita Mengukir Atau Menulis Di Atas Air Ada Bekasnya Tidak Ada Bekasnya Jadi Mengalir Begitu Saja Masuk Kanan Keluar Keluar Kiri Jadi Kenapa Begitu Karena Sudah Tua Sudah Tua Dia Ya kan Belajar Hari Ini Nuntut Ini Dapat Besok Ganti Hari Belajar Ilmu Yang Lain Ilmu Yang Kemarin Sudah Lupa Yang Kemarin Sudah Lupa Yang Sekarang Dapat Lagi Nanti Pindah Lagi Tema Yang Lain Ganti Yang Tema Yang Baru Ditahu Yang Lama Hilang Lagi Gak Ada Bekas Kenapa Karena Sudah Tua Dia Menulis Ya Udah Tua Dia Belajar Gak Ada Bekasnya Kalau Lagi Muda Begini Ya Itu Manfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Coba Seperti Matahari Lihat Matahari Matahari Ketika Baru Terbit Panas Gak Belum Kan Belum Kapan Dia Panas Udah Jam Sebelas Dua Belas Jam Satu Jam Itulah Panas Nanti Jam Tiga Sampai Ke Sono Lagi Mulai Redup Lagi Ya Mulai Redup Lagi Itulah Manusia Jadi manusia Waktu lahir Sampai Umur Sepuluh Sebelas Tahun Itu Belum Panas Ya Belum Panas Darahnya Belum Panas Tapi Kalau Sudah Umur Lapan Belas Tahun Ketas sampai 25 wah darahnya sudah mulai mengalir panas cita-citanya sudah segudang betul gak? darah yang mana aja udah panas itu darah yang mana panas itu cita-cita itu segudang itu itu sampai umur berapa itu? umur 25, 30 ya maka disitulah banyak cita-cita kalau sudah 30 ke sana betul kayak udah jam 3 sore mulai redum lagi, benar gak? apalagi udah sampai 40, 50 udah makin tenggelam berarti umur berapa? masa-masa yang efektif dan produktif menurut ilmu umur-umur sini, sekali lah dari SMA ini dari SMA ke atas sampai sarjana S1, S2 itu masa-masa yang panas ya menfaatkan itu untuk mengarahkan hidup kalian supaya nanti di saat darah mengalir panas ini cita-cita kalian itu bisa tercapai apalagi ada yang membiayai ada yang nyekolahkan harus semangat dan nanti kalau kalian sukses juga harus berpikir seperti itu saya harus manfaat kepada orang lain ya kalau setiap kita berpikir seperti itu wah ini kesempatan bagi saya di waktu darah saya masih mengalir panas saya harus tuntut ilmu yang setinggi-tingginya nanti kalau sudah punya penghasilan saya pun nanti akan tolong yang lain lagi sehingga apa? berantai kayak MLM apa itu? apa itu MLM? nah bukan mulut ke mulut ya MLM apa? ya multi-level marketing kayak mana itu logikanya? ada downlinenya jadi pakai sistem kaki itu ini induk ya induk satu orang bisa menyelamatkan dua orang dua orang kaki satu sini satu sini satu orang menyelamatkan dua orang betul gak? nah yang ini yang ini kan sudah sudah punya kekuatan nih yang downlinen yang tadi ini cari cari anak buah lagi supaya dia menempat dia cari tiga yang satu orang punya kaki berapa? tadi satu orang punya kaki dua kan? kaki sebelahnya punya kaki lagi tiga misalnya tiga yang ini pun tiga betul? sudah banyak kan? sudah berapa? nah yang masing-masing tiga ini cari kaki lagi tiga lagi nanti wah tiga sudah berapa? ini tiga tengah tiga ini tiga lagi yang kanan ini tiga lagi sudah berapa? tambah lagi nanti yang bawah lagi tiga lagi lama-lama bikin partai orang itu ya lama-lama bikin bikin partai kenapa? sudah banyak downlinennya sudah banyak jaringan dia ke bawah dan itu ajaran Islam ya apa kata Nabi? khairun nasi anfa'uhun linnas sebaik-baik manusia diantara kamu siapa? yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain jadi yang paling hebat bukan yang profesor yang hebat itu bukan yang kaya raya tapi yang hebat siapa? yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain indah gak? oleh karena itu kalian utamakan jangan cari harta tapi cari apa? cari ilmu dulu Sayyidina Ali sahabat Rasul siapa? Sayyidina Ali siapa itu? siapa itu? siapa itu? sahabat apa lagi? apa lagi? ahli apalah? pertama sahabat apa lagi? holiba? oke boleh mustakim eh apa? si ajis? apa lagi? menantu? oke sudah lengkap apa tadi? senali sahabat dia? khalipah apa khalipah artinya? apa khalipah? bukan khalipah yang ini kalau ini sinaga khalipah itu artinya pengganti apa? khalipah artinya pengganti benar ahli tadi sahabat ahli khalipah ahli menantu siapa rupanya istrinya? si Ripaim dia menantu menantu siapa? menantu siapa? ha? ha? gak tahu si Sonia menantu siapa? ha? Sonia Sonia jangan lihat kanan kiri menantu siapa? ha? ha? ini siapa? Sonia apa si Riana? ini Sonia kan? menantu siapa itu Ali? Rasulullah Riana memangnya siapa anaknya Rasul itu yang dinikahi oleh Ali? Fatima Fatima Zahra iya jadi Ali sahabat Ali khalifah Ali menantu menantu siapa? Rasulullah siapa menantunya? kok Fatima menantunya? siapa menantunya? siapa menantunya? Ali Ali istrinya siapa? Fatima 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 Diana anak siapa? kok yang jago yang saya tanya si Diana Fatima siapa? anaknya Rasulullah Rasulullah itu siapa itu Yati? siapa itu Rasulullah itu? ha? ha? Nabi Muhammad oke Nabi Muhammad itu anak siapa itu Sifah? anak siapa itu Nabi Muhammad? ha? Abdul Muttalib siapa? siapa itu? Nabi Muhammad ada siapa? siapa Abdullah? anak siapa? ha? Nabi Muhammad anak bapaknya katanya nama kamu siapa? Abdullah Azam ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah bukan Abdullah Azam kamu yang Abdul Azam jadi ayahnya Rasulullah namanya Abdullah kalau ayahnya ayah Nabi Muhammad apa namanya? ayahnya ayah Nabi Muhammad namanya apa? ajis ha? kakek oke kalau kakek siapa kakeknya? Nabi Muhammad ha? siapa? oke siapa kakeknya? mustakim? eh Agus ha? Agus kok kakeknya Agus Salman siapa kakeknya? ha? gak tau mustakim siapa kakeknya? gak tau nabi sah siapa kakeknya? Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu siapanya Nabi? ha? kakeknya Rasulullah namanya siapa? Abdul Muttalib anaknya Abdul Muttalib siapa? anaknya Abdul Muttalib siapa? ha? Abdullah ini kalian harus cepat kompetensinya lambat kalian ini memahaminya lambat padahal saya bolak-balik bolak-balik susah nyambungnya ya jadi Ali itu adalah sahabat Khalifa Khalifa keberapa Alin? keempat yang pertama siapa? Riana siapa yang pertama? Abu Bakar Sedik yang kedua siapa Aisyah? siapa yang kedua Aisyah? jangan tanya ha? siapa yang kedua? Diana siapa yang kedua? Umar Umar siapa? bin Hottab yang ketiga siapa? mustakim siapa Khalifa yang ketiga? siapa Zakyah? Usman Usman siapa? bin Affan radiyallahu anhu ya oke kita mau cerita sedikit tentang keluarga Nabi Rasul punya pengganti berapa orang? empat siapa? Abu Bakar As Sedik yang kedua? Umar bin Hottab yang ketiga? Usman bin Affan yang keempat? pertanyaan saya empat pengganti Nabi ini keluarga Nabi atau tidak? semuanya keluarga Nabi atau tidak? coba diurut Abu Bakar siapanya Rasul? mertua mertua oke istrinya siapa? Aisyah jadi anaknya Abu Bakar namanya Aisyah radiyallahu anha menjadi istri Rasulullah dan dia menjadi Khalifa yang pertama yang kedua siapa? Umar Umar siapanya Rasul? mertua mertua anaknya siapa? mana si hafso? hafso mana? lagi di bawah? bukan hafso itu hafso yang putrinya Umar bin Hottab radiyallahu anha mertua berarti keluarga? oke yang ketiga siapa? Usman siapanya Nabi? menantu menantu siapa? anaknya rupanya? anak Rasul yang didikahi sama Usman ya siapa? Ruk Rukaya radiyallahu anha oke jadi Abu Bakar mertua yang mempersunting Aisyah Umar mertua mempersunting hafso Usman menantu ya dinikahi dinikahkan kepada Usman namanya Rukaya yang keempat Ali Ali siapanya? menantu siapa anaknya? Fatima bukan kakaknya siapa tadi bukan? ya Fatima Al-Azahra nah nah ini kalian sejarah sejarah kecil begini harus dihapal harus tahu dan bila perlu nanti terus sampai keluarga Nabi Nabi itu punya anak berapa orang? berapa orang coba? siapa yang tahu? hah? berapa? yang hidup dan yang mati berapa orang? yang mati dua yang mati dua berapa yang mati? ya yang meninggal itu tiga cowok semuanya siapa? siapa namanya? Ibrahim terus siapa? Kosin terus siapa lagi? ayo siapa yang tahu? Abu Ibrahim Abu Kasim terus siapa yang tahu? iya hah? siapa? Nisa apa Nisa? siapa yang tahu? hah? siapa? tiga anak Nabi meninggal semuanya siapa tadi? pertama Ibrahim Ibrahim itu anak siapa? dari mana? anak Ibrahim itu dari mana? siapa emaknya? Maryam Al Al-Qibetiyah dari mana ini? dari Mesir yang kedua Al-Qasim siapa itu emaknya? Siti Khadijah yang ketiga siapa? ayo laki-laki anaknya tiga meninggal semua siapa? Tuh 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 Tayyib anaknya yang ketiga adalah Tuh Tayyib jadi tiga anaknya laki-laki meninggal semuanya ya tiga anaknya laki-laki meninggal semuanya kenapa yang laki-laki diwafatkan Nabi supaya nanti di dalam agama Islam itu tidak ada sistem monarki tidak ada sistem monarki apa itu monarki? sistem kerajaan karena bapaknya Nabi jangan pula nanti anaknya jadi Nabi semua kan gitu tidak begitu Islam ini agama yang rahmat bagi seluruh alam semesta Islam ini agama yang rahmat bagi seluruh alam semesta siapapun boleh memimpin di dalam Islam asal akidahnya Islam dan punya kualifikasi punya apa? kualifikasi kualifikasinya apa? apa itu? kualifikasinya kalau kita imam sholat aja imam sholat bagaimana kita menseleksi imam sholat? yang pertama apa? yang pertama itu kalau kita menseleksi imam pemimpin nih pemimpin sholat absahu bilkira'ah apa? absahu bilkira'ah orang yang paling pasih bacaannya jadi bukan harus keturunan Nabi tidak begitu tapi yang absahu bilkira'ah disaman Nabi dulu siapa yang paling pasih bacaannya? siapa dulu? setelah Nabi siapa yang paling pasih? sahabat siapa yang paling apa namanya yang paling korik lah korik siapa? korik yang paling terkenal siapa di zaman Nabi? siapa coba? siapa yang tahu? yang dia meninggal di Jabal Uhud ketika Perang Uhud siapa? bukan siapa? korik siapa? siapa namanya? khalifah ini di PTG harus tahu siapa? yang dia meninggal di Jabal Uhud itu korik di zaman Nabi yang paling siapa namanya? ayo coba Yanti Nisa atau Mega Ati mana Ati? kuliah bahasa itu siapa namanya? Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair itulah korik generasi pertama dialah yang mula-mula diutus Nabi ke Madinah sebelum terjadi peristiwa hijrah belum lagi hijrah Rasul sudah utus dia kemana? ke Madinah ya diutus ke Madinah wah udah azal oke jadi intinya apa? kita harus menuntut ilmu ilmunya bukan di buku ilmunya di mana? ilmunya di si? di sini di otak jadi kalian hafal hafal jadi ada meroja ya meroja terus nanti kalau ditanya harus tahu bagaimana kalian mengajar nanti anak-anak gimana? tolong ya ini ibu guru mulai dulu bukunya bukunya dulu gak jadi-jadi yang diajar cuma satu dua kata lamanya dua jam kenapa? harus ngambil buku dulu karena di sini gak ada isinya jadi kalian harus taruh ilmu di mana? di otak ya di hafal supaya berbekas makanya menuntut ilmu di waktu anak-anak begini kalian seperti menulis di atas batu ada bekasnya kalau kalian tidak punya bekas berarti kalian sudah tua dan nenek-nenek ya baik jelas? apa yang jelas? suaranya jelas baik kita lanjut dengan sholat isya jadi jadwal-jadwal kita sudah disusun nanti ya disusun dan ada ujian ada ujian nanti di bulan Desember supaya ada progresnya apa yang sudah kalian dapatkan di sini ya baik demikian kita lanjutkan sholat isya' berjamaah kita tutup dengan doa kaparutul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjamaahmatullahi wabarakatuh berjamaahmatullahi wabarakatuh berjamaahmatullahi wabarakatuh berjamaahmatullahi wabarakatuh